Halo pengirsa sama datang di Zalmotor Channel Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu DFSK Glory 560 1,5 Turbo Matic tahun 2019 Nah bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas 1 second yang berkualitas Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas 1 second Nah ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas Yang pertama dari tampilan luar kita perhatikan yaitu tongkrongan dari mobil Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan Kalau posisinya dia miring ke kiri atau ke kanan berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya Bisa jadi di pairnya atau di shock breakernya Nah terus untuk permukaan bodi memastikan bahwa mobil itu aman tidak bekas nabrak atau benturan Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan Yang pertama ini adalah nut ya Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil Jadi nut ini kita cek, kita pastikan bahwa dia jaraknya itu presisi Antara kiri dan kanan, tidak terlalu renggang dan tidak terlalu rapat Nah terus yang kedua itu di permukaan bodi Nah permukaan bodi ini memantulkan bayangan atau objek yang ada di seputar mobil Jadi pastikan bahwa bayangan dari objek-objek atau benda-benda yang ada di seputar mobil Dia memantulkan secara lurus tidak bergelombang Jadi coba kita kelilingin, kita cek kondisi dari permukaan bodi Nah kita periksa juga bagian-bagian yang lainnya Seperti kaca, terus habis itu lampu, velg, ban Nah ini kondisi juga ban masih kebal Seperti itu, nah sekarang kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan Bahwa kondisi dari luar mobil itu oke Nah kita kelilingin mobil, kita cek, kita perhatikan, kita lihat Nah oke, kita perhatikan ya Nah setelah kita cek, kita pastikan bahwa kondisi secara keseluruhan bagian luar itu oke Nah berikutnya kita periksa ke bagian dalam Nah dia sudah keyless entry dan start-stop engine buttonnya Jadi bisa kita buka dengan menggunakan remote Seperti ini, atau bisa juga kita tekan tombol di bagian itu ya Seperti ini, nah oke sekarang kita coba periksa ke bagian dalam Nah pada saat kita masuk ke dalam Yang perlu kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan Pastikan aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap Sebaiknya dihindarin, karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan Eh bukan, di kolong dashboard Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur Untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir Nah berikutnya yang perlu kita perhatikan itu di pedal Karena kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil Nah berikutnya juga yang perlu kita perhatikan itu di masing-masing kolong jok ya Baik rail terus abis itu besi-besi yang ada di masing-masing kolong jok Kita periksa, kita pastikan bahwa dia aman tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat Nah jika kita cek kita pastikan sudah aman Nah berikutnya coba kita masuk ke dalam Nah pada saat kita masuk ke dalam Coba kita rasakan bagaimana rasa duduknya enak atau tidak Terus abis itu secara keseluruhan juga kita periksa juga bagian dashboardnya Kondisinya masih oke atau tidak Terus abis itu kita perhatikan juga kondisi pelafonnya Agak gelap Nah kondisi pelafon oke atau tidak Dan juga kondisi jok juga Kita perhatikan masih oke atau tidak Nah dia joknya ini orisinil ya Jadi bahannya bahan kulit Gak tau ini semi kulit mungkin ya Nah Dan kondisinya juga masih oke masih bagus Dia ada apa Jahitan-jahitannya berwarna merah ya Seperti itu oke Nah setelah kita cek dan kita pastikan bahwa kondisi interior itu cocok dengan yang kita inginkan Nah berikutnya sekarang kita coba nyalakan mobil Nah cuman sebelum kita nyalakan mobil Sebaiknya kita buka kap mesin Kita periksa di bagian mesin itu di bagian atas Terus bagian bawahnya ya kita ngolong Kita pastikan bahwa bagian mesin itu bebas Ini dari rembesan Nah terus kita periksa juga kolong-kolong di kaki-kaki Pastikan bahwa kondisinya itu oke Terus tidak ada karat juga di bagian bawah Tidak ada kropos juga Nah setelah kita cek kita pastikan sudah aman Nah kita cek juga di bagian mesin itu level oli Kondisi oli terus radiator coolant ya kondisi dan levelnya Nah pastikan bahwa kondisinya itu oke Nah setelah kita periksa itu aman Nah barulah kita coba nyalakan mobil Nah ini karena start stop engine button Jadi kuncinya saya taruh saja disini Sekarang kita coba nyalakan mobil Nah ini tuas engine Eh apa tombol engine start stop engine nya Terus abis itu sekarang kita pencet ya Nah seperti itu Pada saat kita nyalakan mobil Pastikan bahwa nyalanya itu jreng Karena apa kalau dia nyalanya tersendat Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di Akinya sudah suak Atau bisa jadi di dinamo starter nya bermasalah Nah terus abis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam mobil Sebenarnya saya kecilin dulu ini radio Nah oke Nah untuk getaran mesin Kita bisa cek Yang pertama dengan kita pegang setir Kita rasakan bagaimana getaran mesinnya Terus abis itu yang berikutnya dari posisi duduk Kita bisa rasakan getaran mesinnya Pastikan bahwa getaran mesinnya itu Minim ya masuk ke dalam Karena apa kalau dia bergetar secara berlebihan Berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di Engine mounting nya ya Jadi sudah keras Atau sudah pecah Jadi perlu diganti Atau bisa jadi mesin pincang Jadi perlu diservice atau to up Atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan Nah berikutnya kita perhatikan di kilometer Jadi DFSK Glory ini Kilometernya di 14.000 Jadi 14.000 Termasuk yang mobil usia di 3 tahun lebih ya Jadi termasuk low kilometer Nah kita periksa juga Di DFSK Glory ini juga masih lengkap Jadi buku service ada sama buku manual ada Dan dia juga Kalau nggak salah mobilnya juga service record ya Sampai terakhir di 13.000 Nah ini service recordnya Nah pastikan Jika kita mencari mobil bekas Antara kilometer Terus fisik Kondisi mobil ya Dengan record servicenya itu sesuai Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset Nah oke sekarang kita periksa ke bagian mesin ya Nah terus ini untuk tuas buka kap mesin Ada disini di bagian bawahnya ini Nah disini ada tuas buat buka ini Apa namanya itu Tutup pengisian tanki bensin Oke Nah sekarang kita Sebelum kita periksa di mesin Sekarang kita periksa juga di door trim Nah ini di door trim Door trim Oh sini aja dulu Nah ini dia Disini ada Tombol buat pengaturan spion Jadi dia spion sudah elektrik dan sudah retrack ya Jadi coba kita pencet nih retracknya Nah itu retrack Masih berfungsi Nah ini bagian sebelah sana ya Kita buka lagi Nah oke Nah disini ada Ini Apa namanya itu Buat ini nih Buat kita lihat Ini nih Eh buat ngatur Ini level dari lampu depan Terus habis itu disini ada buat ini nih Apa Apa saya lupa namanya nih Pokoknya ini buat Biar kalau mobil tuh tidak slip ya Tidak slip Nah Terus habis itu di bagian door trim Ini ada pengaturan buat central lock Disini ada pengaturan buat power window Nah disini buat lock unlock power window Nah terus dia Ini bahannya glossy ya Disini glossy Disini Ini bahan Apa kulit Jahitannya juga jahitan asli Nah Ini juga soft touch Ternyata nih Ini juga soft touch ya Soft touch Nah tapi ini plastik Nah disini ada lampu juga nih Kalau kita buka pintu Biar Di belakang Kalau malam-malam juga Bisa tahu Kalau pintu kebuka Nah terus sealer pintu Juga perlu kita pereksa nih Nah di bagian sini nih Disini ada sealer pintu Nah sealer pintu Kita cek Karena apa Karena apabila sealer pintu itu sudah Rusak Berarti ada kemungkinan pintu Indikasi udah reparasi Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada Berarti ada indikasi pintu sudah gantian Nah untuk buka kap mesin dia posisi ada di sebelah kiri Tengah bagian kiri dikit ya Jadi disini ada tuas Tuasnya kita tarik ke atas Nah kap mesinnya besar dan berat Seperti itu Oke Nah DFSK Glory 560 ini mengusung mesin 1500 cc turbo Penggerak roda depan Nah untuk memeriksa kondisi mesin yang bagus Kita bisa perhatikan yang pertama dari ritme suara mesin Jadi mesin yang bagus dia ritme suaranya itu konstan beraturan Terus habis itu juga getaran Suaranya juga halus Terus habis itu getaran mesinnya juga minim Nah untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan Nah kita perhatikan juga di kap mesin ini juga ada sealer Jadi sealer di kap mesin Kita cek Kita perhatikan kondisinya Pastikan bahwa kondisinya itu aman Tidak ada reparasi Terus habis itu di bagian dalam kap mesin ini Di bagian-bagian yang lekukan-lekukan ini Ini coba kita periksa Jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan Nah disini sudah dilengkapi dengan penahan panas juga ya Di kap mesin Nah terus apron Nih Ini bagian depan ya Bagian depan besi Ini kita sebut apron Jadi apron juga kita periksa Kita pastikan bahwa dia kondisinya aman Tidak ada reparasi atau perbaikan Bagian-bagian sini juga kita pastikan Kita periksa juga ya Bahwa kondisinya itu aman Nah untuk memeriksa mobil yang Memastikan tidak bekas banjir Kita bisa periksa di komponen-komponen metal yang ada di mesin Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman Tidak ada karat Oke Sekarang kita tutup kap mesin Nah bagi yang mencari mobil Apa SUV ya SUV dengan kapasitas 7 penumpang Dengan tahun yang muda Dengan apa namanya Fasilitas yang berlimpah Terus habis itu juga Apa Harga juga terjangkau Tadi apa ya Tahun muda sudah ya Tahun muda Terus habis itu kenyamanannya juga Bisa dikatakan Termasuk yang nyaman ya Mobil ini Bentuknya juga gagah Stylis Mungkin DFSK Glory 560 ini Menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan Nah sekarang kita coba periksa Bagaimana Posisi duduk di bagian belakangnya Nah Ini saya buka pintu belakang Sekarang saya coba masuk ke dalam Nah oke Nah Saya tingginya 174 cm Nah ini posisi mengemudi saya Saya masih dapat legroom Yang hampir satu jengkal Jadi cukup lega Berada di belakang sini Terus habis itu Headroom juga Sekitar Mungkin sekitar 7 jari ya 7 jari Nah sekarang kita lihat Ke bagian belakang dulu ya Bagian belakang Nah di bagian belakang ini Bangku dia pelipatannya Bisa 50-50% ke depan Dan dia juga rata Lipatnya itu rata lantai ya Nanti kalau posisi lipat Nah di bagian bangku ini Juga ada headrest 2 yang bisa diatur Ketinggiannya Terus Kalau gak salah Reclining juga bisa Nah disini ada seatbelt 3 titik ya Terus habis itu ada handle tangan Juga ada Terus habis itu Di bagian sini ada cup holder Sama ada tempat Penyimpanan ya Tempat penyimpanan terbuka Disini cup holder Ada tempat penyimpanan terbuka juga Nah terus habis itu Legroom juga Saya tidak coba Karena susah Pakai satu tangan Untuk melipat bangku ya Jadi legroom Sekiranya kayaknya sih cukup oke Nah terus kita sekarang Ke bagian tengah Nah di bagian tengah Ini ada Lampu ya Ada lampu Apa Lampu baca Terus habis itu disini ada Handle tangannya Dia modelnya model retrike ya Sampai belakang juga Modelnya juga retrike Nah ini juga modelnya model retrike juga Nah Di bagian sini Ada Cup holder Sama ada tempat penyimpanan terbuka Terus habis itu disini ada Kantong Di belakang job depan Nah disini ada kisi-kisi AC Yang bisa Dia langsung nyambung ya Jadi langsung nyambung terhadap Angin AC di depan Lumayan bisa menambah dingin Di bagian penumpang tengah Nah disini ada power outlet ya Power outlet Terus habis itu Untuk jobnya sendiri ya Sekarang kita lihat Nah jobnya sendiri Ini dia ada Tiga senderan kepala Yang bisa diatur Tingkat level ketinggiannya Terus habis itu juga Untuk keamanannya dia Seat belt Ada tiga ya Untuk tiga penumpang Juga dapat tiga titik Nah terus habis itu disini ada Armrest yang Besar Yang besar yang enak Jika kita duduk berdua Cukup nyaman Dengan posisi Apa Posisi ketinggiannya yang pas ya Terus habis itu disini ada Dua cup holder juga Di bagian sini Nah terus habis itu Mungkin di bagian Tengah sudah ya Bagian tengah sudah semua Sekarang kita coba Pereksa juga disini Oh disini ada cup holder ya Sama ada tempat penyimpanan terbuka Nah door trim Disini masih tetap soft touch ya Tetap soft touch Ini tetap kulit Jahitannya juga jahitan asli Nah terus habis itu Sudah dilengkapi dengan Cahit lock Nah sealer pintu Juga kita periksa juga ya Untuk memastikan bahwa Kondisi pintu itu aman Tidak bekas reparasi Atau gantian Nah oke Nah Pelak juga sudah two tone Apa Keren Nah terus ini Buat pengisian bensin Ada di sebelah Kanan Sekarang kita ke bagian Belakang ya Nah ini tampilan bagian belakang Bagian besar ada yang bilang Tentunya mirip kayak Range Rover ya Tapi gak tau sih Komen aja lah Kalau ini Apa iya apa enggak Nah terus habis itu Ini ada itu Ada antena sharp fin Disini ada lampu Rem Terus habis itu disini Kaca juga Sudah dilengkapin dengan Defogger Nah ini Wiper belakang ada Nah terus di bagian sini Ada kamera mundur ya Kamera mundur Nah ini 1,5 turbo Nah dia juga garansi 7 tahun ya Jadi garansi 7 tahun Jadi cukup lama nih 2019 Berarti 2026 Garansinya masih ya Glory 560 Terus habis itu ada 3 titik Sensor parkir Nah disini ada Poklem belakang nih Poklem belakang Terus habis itu Nah ini Indikat Salah satu indikasi Kalau kita mau melihat Mobil yang kompresi Mesinnya masih bagus Jadi dia masih Mengeluarkan Embun air Dari kenal pot Oke Nah terus Apalagi Ban cadangan ada di bawah Nah sekarang kita buka Saja Pintu bagasi Nah dia masih Pake hidrolik ya Hidrolik biasa Nah disini juga Sealer pintu Juga perlu kita periksa juga nih Untuk memastikan Mobil aman Tidak bekas Nabrak Ini Nabrak Belakang Jadi bagian-bagian Tulang-tulang ini Juga kita periksa Kondisinya Aman Tidak Seperti itu Nah Terus Nah ini dia Space bagasi Apabila jog baris ketiga Tidak dilipat sih Tidak terlalu besar Nah cuman dia Perlipatannya mudah ya Tinggal ditarik Nah disini ada lampu Buat bagasi Sama ada power outlet Juga disini ada Terus habis itu Di bagian Dia rapi nih ya Ketutup rapi Semuanya Bagus Nah Di bagian sini ada Oh storage juga Nah disini Ada dongkrak Sama ada Segitiga ya Disini Oke Cukup rapi Nah Sudah Mungkin di bagasinya Sudah ini aja Sekarang kita tutup Sekarang kita lanjut Ke bagian sini Bagian sini Kita periksa juga Ini door trim Nah Door trim Kondisi juga masih oke Nah terus habis itu Siler pintu juga Kita periksa Kondisi juga masih oke Nah terus di bagian sini Juga dilengkapin dengan Chair lock ya Oke Nah sekarang kita periksa Ke bagian Pintu sini ya Nah Door trim Kondisi juga masih bagus Terus habis itu Siler pintu juga Disini Nah ini Kita lihat Kondisi juga masih oke Nah ini juga ada lampu Apabila pintu kebuka Lampunya nyala Terus habis itu Sekarang kita Ini tampilan Bagian depannya Joknya juga Bucket seatnya juga Cukup nyaman Enak Apa Duduknya juga Lembut sih Nah sekarang Kita periksa Ke bagian ini ya Kita lihat apa aja Fitur-fitur yang ada Di dashboard Nah Untuk stirnya Nah ini stirnya juga Kondisi Kulitnya juga masih bagus Ini kulitnya juga Masih bagus Terus habis itu Sudah dilengkapin dengan Tombol buat pengaturan audio Terus sudah dilengkapin dengan airbag Nah terus habis itu ini Cluster speedometernya Nah di bagian sini Pengaturan buat Lampu Lampu dim Terus habis itu lampu sen Nah disini buat pengatur Pengaturan buat Wiper ya Depan belakang Serta air wiper Nah terus Model Entertainmentnya Ini Head unitnya Dia sudah Model-model Jaman kekinikinian Ini Floatingnya Model floating Bisa MP3 Kayaknya MP3 Bisa sih Sama radio ya Radio Terus habis itu AUX juga bisa sih Nah terus habis itu Disini USB juga bisa Nah ini Di bagian sini Ada Ini Kisi-kisi AC Di bagian tengah Ada Buat Ini apa namanya itu Tombol Lampu hazard Nah terus Terus ini juga Material dari Dashboardnya Juga soft touch Nah Disini Tombol Engine Start stop Engine button Nah disini Untuk pengaturan audio Pengaturan audio Nah ini bisa Si USB AUX juga bisa Terus habis itu Di bagian bawah ini Dia AC sudah Digital Ini sudah digital Sudah digital Walaupun dia masih Pakai puter-puteran Karena apa Karena Kalau kita Mau naikin suhu AC Dia otomatis Disini nih Disini kelihatan nih Dikelihatan tuh Nah Di Apa Head unit Kelihatan Berapa suhu Kenaikan suhunya Nah Apa Ini buat pengaturan Ini apa Arah Kecepatan angin Nah disini Buat mati Nyalakan AC Nah disini Buat Arah semburan Angin AC Terus habis itu Disini buat Defogger depan Defogger belakang Terus habis itu Di bagian sini Ada Oh ini Lupa Si pencetnya Harusnya nih Nah ini Buat ventilasi Luar dalam Sama ini Buat suhu Nah terus Habis itu Di bagian sini Ada tempat penyimpanan Terbuka Ini ada Colokan rokok Bisa jadi Power outlet Nah ini Buat shift locknya Ya shift lock Dia modelnya Bisa dibuka Ya Dibuka Nah eh Dibuka Dipencet ini Sepertinya Nah terus Habis itu Disini Ada Dia metik Ya metik Sudah triptonik Juga nih Sudah triptonik Cuman dia Belum ada pedal shift Triptonik Terus habis itu Disini buat Ini nih Kalau Kondisi salju Salju atau Dingin ini Nah terus Habis itu Disini juga Rem tangannya Sudah elektrik Nah disini Ada dua Cup holder Terus habis itu Disini ada Tempat penyimpanan Ter Buka Eh terbuka Tertutup Yang dalam Ini Dalam Dia dalam Nah Terus habis itu Sekarang Disini juga ada airbag Nah ini dia Apa Glossy Kayak model-model Ini Carbon fiber Tapi Motifnya Tidak terlalu Seperti carbon fiber Nah disini Ada Laci penyimpanan Tertutup Nah terus Habis itu Disini ada Cup holder Sama tempat penyimpanan Terbuka Disini juga ada Cup holder Sama tempat penyimpanan Terbuka Nah terus Kita ke bagian atas Nah di bagian atas Dia Handle tangan Dia modelnya Sudah model Retract Terus habis itu Disini ada Sun visor Sudah dilengkapin Dengan Cermin Dan Sudah ada Lampunya juga Canggih Bagus Nah terus Habis itu Disini ada Lampu Baca Disini ada Spion Tengah Yang bisa diatur Kesilawannya Secara manual Nah terus Habis itu Disini Sun visor Sudah dilengkapin Dengan kaca Dan Sudah ada Lampunya juga Nah disini Tidak ada Handle tangan Nah oke Nah mungkin ini saja Ulasan Saya mengenai Stok yang ada di showroom Kami Zalmotor Yaitu DFSK Glory 560 1,5 turbo Metik Tahun 2019 Nah apabila berminat Silahkan hubungi Zalmotor Nomor telepon Alamat Deskripsi mobil Simulasi kredit Serta harga Saya cantumkan Di deskripsi video ini Jadi buka Di bagian bawah Nah terus Pembeliannya bisa Dengan cash bisa Kredit bisa Atau tukar tambah bisa Nah ada rekanan kami Juga bisa melayani kredit Dengan sistem syariah Nah jangan lupa juga Jika kita Mencari mobil bekas Pastikan kita bisa Test drive mobil Karena apa Karena dengan test drive mobil Kita bisa Merasakan Dan melihat Kualitas mobil Mulai dari Rasa berkendaranya Terus habis itu Performa mesinnya Juga bisa kita rasakan Terus habis itu Kaki-kakinya bagaimana Terus habis itu Ini Kaki-kakinya bagaimana Terus habis itu Power steeringnya Pengeremannya Terus Maticnya Perpindahannya masih halus Masih responsif Atau tidak Bisa kita Cek dengan Test drive Nah di Zalmotor sendiri Terletak disini Di pusat otomotif Sentra Harapan Yang memiliki Area parkir yang luas Nah showroom kami Zalmotor ada di hook nih Nah itu bisa kelihatan nih Ada di hook Jadi gampang Tinggal dari pintu gerbang utama Lurus Ketemu bundaran Langsung belok ke kiri Oke Nah sekian video dari saya Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol Jangan lupa subscribe Juga di Zalmotor channel Klik juga lonceng notifikasinya Nah Di akhir video ini Saya juga akan mencantumkan playlist Mengenai stok yang tersedia Terus habis itu ada playlist Mengenai Review mobil-mobil DFSK yang lain Terus habis itu ada playlist Mengenai beberapa Video tips Dalam mencari mobil bekas Nah Follow juga di sosmed kami ya Di facebook Instagram TikTok Twitter Zalmotor channel Nah Sekian Terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa share juga Ke keluarga Kerabat Saudara-saudara Teman Siapapun juga Yang sedang mencari mobil bekas Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Terima kasih